assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel pabrik putotainer nah di video kali ini teman-teman Oh saya lagi ketemu mas-mas yang pakai groba kontor yang dulu sempet pesan video kita nah disini saya akan sedikit mereview spesifikasinya temen-temen ya jadi simak videonya sampai agak dan jangan lupa like comment dan subscribe kita akan coba review spesifikasinya teman-teman ya terima kasih yuk kita review nah teman-teman untuk kebutnya seperti ini ini temen-temen ya jadi untuk kebutnya itu seperti ini nah ini bisa di dibuka pada bagian atas atapnya itu dan ada tambahan pada bagian sini nah ini jadi untuk ada bagian sini itu temen-temen nah ini ada latihnya dibuka oleh masnya ini nah teman-teman yang ini yang melihat ini atau yang ada di sana sana itu nah untuk ini temen-temen ya untuk ini itu namanya hidrolik jadi kita ikutnya pakai hidrolik teman-teman ya jadi ini pakai hidrolik bisa dibuka tutup dan tutup seperti ini teman-teman ya tetap seperti ini nah bisa juga tutup-tutup seperti ini teman-teman ya untuk hidroliknya ya jadi untuk hidrolik juga bisa custom tapi untuk ini itu bisa request seperti ini teman-teman ya nah teman-teman untuk bentuknya seperti ini teman-teman ya jadi bisa rekomendasi untuk jualannya seperti ini nah ini semacam kayak sedikit teman-teman ya jadi ini ya kaya stiklah jualannya jadi bisa dibuat jualan apapun itu ingin jualan mungkin nasi cokot stik atau jualan yang lain sudah bisa pakai put seperti ini nah ini untuk tampilan saat ditutup teman-teman ya jadi untuk saat ditutup seperti tampilannya keren banget teman-teman jadi ini rekomendasi banget buat teman-teman yang ingin jualan keliling nah kita coba lihat untuk ini ini untuk pengaitnya atau pegangannya buat menarik lakinya teman-teman ya jadi ini bisa request kalau pengen pakai gumbu juga bisa teman-teman ya jadi untuk untuk ini untuk ini ini stiker full stiker semua teman-teman ya jadi untuk brandingnya ini full stiker semua nah untuk dibawa ini nah untuk dibawa ini makanya roda jadi ini teman-teman jadi setelah teman-teman ini kemungkinan selesai jualan atau pengen stay jadi itu tinggal ini diangkat ya teman-teman ya jadi bikin jualan stay juga bisa nggak harus dimontor jadi ini gampang untuk dipindah tempatkan teman-teman ya jadi roda nya ini untuk sebelah kanan kiri itu ada dua jadi masing-masing itu ada empat empat teman-teman ya ada empat itu untuk bagian samping ini sama ini full stiker semua teman-teman ya bagian samping ini full stiker semua untuk bagian atasnya ini juga full stiker semua ini untuk time run ditutupnya seperti ini nah jadi untuk ini ini ada gemboknya juga teman-teman nah ini gembok untuk agar selesai jualan bisa aman apabila ada barang-barangnya jadi ini boot ini simple banget jadi untuk rekomendasi teman-teman ingin jualan pakai motor apa silahkan hubungi aja ke admin atau konsultasi aja ke admin ingin jualan kalau pakai boot ini dan memakai motor apa Nah kalau untuk custom boot ini ini untuk ditaruh di motorbit teman-teman ya jadi teman-teman untuk boot motor motor seperti ini itu bisa dikirimkan di seluruh wilayah Indonesia jadi kita makanya kardu jadi untuk budget pengirimannya atau kompilnya lebih murah nah ini untuk tampilannya sekali lagi untuk tampilannya seperti ini untuk pengait ini teman-teman ya untuk pengait ini untuk di tali jadi dia lebih kuat nah untuk talinya itu taruh disini di tali ke motornya teman-teman ya jadi ini kita kasihkan di bagian depan ini juga sama ini ada pengaitnya atau dagangnya untuk menarik motor menarik kelasinya teman-teman ya nah ini tampilannya untuk pakai bagian belakang motornya teman-teman nah teman-teman kita coba lihat nah ini nah ini itu tambahan jadi itu penyanggahnya apabila teman-teman ini berhenti ya biar nggak miring jadi penyanggahnya nah ini bisa lihat ini penyanggahnya ini bisa tarik ke atas juga jadi kita input penyanggahnya nah dan teman-teman apabila ini input nah ini apabila disini itu ada pingin tempat payung nah ini juga ada kita input juga kalau pingin payung juga bisa jadi tergantung rekomendasi teman-teman ya nah ini untuk ada bagian sini nah bagian sini nah ini juga ada pengaitnya atau talinya buat oh biar nggak motornya itu bagian nggak gerobatnya itu biar nggak jatuh teman-teman ya jadi ini biar lebih kencang ini untuk pada bagian belakangnya seperti ini nah untuk banyak temen ya untuk bahannya ini pakenya itu dulu nah ini untuk kerangkanya ini ini pakainya hulu tapi untuk ini untuk pada bagian sini ada galvanis teman-teman ya untuk bagian atas ini galvanis eh penggalvanis nah untuk sang galvanisnya ini itu dilehapi atau ditambah multiplex jadi multiplex itu nanti di atasnya itu itu ditempel lagi galvanisnya di ini didobel teman-teman ya untuk bagian atasnya ini didobel nah untuk pada bagian dinding ini nah untuk dinding ini dinding ini dinding ini nah itu pakenya itu multiplex untuk pada bagian dinding itu makanya multiplex ini pakenya multiplex ini juga pakenya multiplex jadi hanya untuk pada bagian atasnya saja yang dilapisi sama galvanisnya temen-temen ya nah oke teman-teman terima kasih telah mengikuti video kali ini jangan lupa like comment dan subscribe nah teman-teman yang pingin jualan bully corner seperti ini atau pingin pemitraan bully corner seperti ini ini jualannya nanti tak kasihkan sosial medianya sama informasi kontak wanya teman-teman bisa lihat di akun sosial medianya teman-teman ya ingin jualan pemitraan seperti ini saya kasih rekomendasikan di deskripsi teman-teman ya jadi teman-teman yang pingin sekali lagi ya jangan nggak usah repot-repot tarik bengkel gak usah repot-repot tukang tarik tukang desain untuk bikin grobak monto grobak tarik berupa kelima seperti yang lainnya ini salah satu rekomendasi untuk jualan teman-teman silahkan konsultasi ke admin kita yang pingin jualan atau pingin sistem berupa kimpian teman-teman semuanya terima kasih telah mengikuti video kali ini jangan lupa like comment dan subscribe sekali lagi ya teman-teman agar tidak ketinggalan konten-konten kita berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati